Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Audina berikut catatan redaksi. Semarak bulan Ramadan di wilayah Jambi. Intro Pemirsa antusias masyarakat dalam bulan Ramadan tahun ini tidak hanya dalam bentuk berburu takcil saja, namun juga berburu barang kerajinan keramik yang biasanya diperuntukkan bagi hiasan interior. Seperti yang ada di kota Jambi, berikut liputannya untuk Anda. Tokoh hiasan keramik di belakang Malmega, pasar Angso Duo, kota Jambi, tampaknya tidak pernah sepi pembeli. Seperti salah satu toko keramik yang dikelola oleh Zarkasim. Menurut Zarkasim, pengelola toko. Tokoh keramik yang dikelolanya ini telah ada sejak tahun 1980-an, dengan aneka produk-produk kerajinan lokal maupun mancanegara. Ada pun macam-macam produk yang dijual, mulai dari lampu, piring, gelas, jam dinding, dan sebagainya. Tambahnya, pada Ramadan ini dan event hari-hari besar lainnya, biasanya entusias masyarakat lebih ramai dipandingkan hari-hari biasa, terutama menjelang lebaran Idul Fitri. Ia berharap para pengrajin Jambi mau mengkiatkan kesenian ini, tokohnya siap menampung produk lokal Jambi. Sudah tahun 1980-an sudah ada di sini. Saya ingatkan generasi 2000-an kan? 2000-an. Bapak yang dari tahun 1980-an, 1970-an. Kita juga masuk. Ini kalau untuk produknya, kita produksi sendiri atau kita beli produk sama lagi? Kalau produk-produk, kita dua bang. Kalau kayak tajang ini, tajang kayak ini kan itu produk impor punya, Jino. Nah, kita info dari Jino langsung. Ada yang lokal juga, barang Jakarta. Oh, Jakarta. Barang Jakarta itu jenis-jenis barang, barang kering, gelas, perkakas-perkakas itu sehari-harian. Itu produk lokal. Aduh dah bang, kita ini produk dari Jambi. Kalau Jambi, kalau di sini ini bang, sebelumnya ada bang. bunga-bunga mayang manik-manik itu kan, pengrajin-pengrajin kan, kita tapung di sini. Sekarang gak masuk lagi. Oh, udah masuk lagi. Tempat arah akwa dah. Aduh, sekarang gak masuk lagi. Kalau untuk dalam bulan Ramadan ini bang, bagaimana pembeli bang? Biasakan mendekati fitur Ramadan. Kalau ikhpenan bang ya, kalau biasanya bulan puasa ini, waktu bulan Ramadan ini, ikhpennya kita tunggu. Ihpen yang satu bulan itu orangnya bisa meningkat lah. Ah, meningkat. Hari daya beli kan, lalu beli, apa lagi, pertengahan bulan puasa, sampai hamil, satu lebaran, surah amin terus. Amin terus, ya. Festival arahkan sahur yang dibuka langsung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, di Tanjung Jabung Barat, Minggu Malam, berlangsung meriah. Untuk itu, Gubernur Jambil Haris mengucapkan terima kasih, atas kepercayaan pemerintah pusat kepada Provinsi Jambi. Gubernur Jambil Haris mendampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, dalam rangka menghadiri sekaligus membuka secara resmi Festival Arakan Sahur di Tanjung Jabung Barat, Minggu 17 Maret 2024 malam. Festival yang merupakan tradisi membangunkan warga untuk melaksanakan sahur di bulan Ramadan, dan kemudian masuk dalam karisma event Nusantara 2024 Kemen Parekraf tersebut, dipandati warga yang antusias menyaksikan atraksi pemukulan beduk dan musik serta tarian yang berlangsung di alun-alun Kuala Tunggal. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Alharis menuturkan bahwa di Jambi ada dua yang masuk kalender event Karisma Nusantara 2024, yakni Festival Arakan Sahur Tanjung Jabung Barat dan Festival Batang Hari. Dengan itu, Alharis tentunya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas ditunjuknya Jambi dua event besar itu. Seluruh masyarakat, ada di sekalian Bapak-Ibu kecil sakti gedang bertuah, kecil datum disebut namun gedang tidak terluka belarnya, ada di sekalian Bapak-Ibu yang kami banggakan. Ini Tanya Barat, ini kompak Pak Menteri, Pak Kapolres, Pak Gantin, semua provindan luar biasa kompak. Ini tandanya bahwa kalau kita kompak, semua pekerjaan, Allah mudahkan semuanya. Pertama-tama, izinkan saya memberikan sebuah bantun untuk Mas Menteri. Kuat adat sebab tradisi, kuat iman sebab mengaji. Suksesnya acara pada malam hari ini karena dihadiri langsung oleh Mas Menteri. Persipal arahan sahur ini, Mas Menteri, ini yang sudah kesiapkan. Pemirsa, bulan suci Ramadan adalah bulan penuh berkah. Meski demikian, bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 tidak mempengaruhi aktivitas perguruan ikatan silat Pertuah Alam Tauhid Ispat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, membangkitkan semangat jiwa kesatria, menggali potensi-potensi, dan prestasi generasi muda di dunia olahraga pencaksilat. Selain beribadah, selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, proses latihan olahraga masih dilakukan pendekar dan serikadi, perguruan pencaksilat Ispat Mangkuala. Latihan dan buka bersabah menjadi media untuk menjaga dan meningkatkan kualitas keilmuan anggota perguruan junior, senior, maupun para pelatih. Ketua Umum Ikatan Silat Bertuah Alam Tauhid Ispat, Subhan Sopi Sastro Kusuma, mengatakan pencaksilat mengajarkan nilai pengenalan diri sebagai makhluk yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pencaksilat menempa mental generasi muda dalam menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan bukan untuk gaya-gayaan. Silaturahmi yang dilaksanakan juga menjadi media pemersatu antara perguruan silat Ispat dan perguruan silat lain, seperti PSHT dan silat budidaya. Menyambut bulan suci Ramadan, kami mengadakannya satu tahun sekali dengan agenda untuk memperkelat tali persaudaraan antar anggota. Di sini kami mengadakan kegiatan ada beberapa hal, seperti latihan bersama, pembenaran gerakan-gerakan yang kurang pas dan mengadakan buka bersama yang telah dilaksanakan maghrib tadi. Dalam hal ini akan meningkatkan terus kegiatan yang sifatnya positif dan akan melahirkan atlet-atlet dari perguruan kami dari tingkat kamupaten, provinsi, dan nasional. Pencaksila tidak hanya bersifat pembinaan yang bertujuan pada aspek seni beladiri serta olahraga, namun membangun karakter, watak dan kepribadian, jiwa kesatria dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa kegiatan safari Ramadan, pemerintah Kabupaten Moro Jambi terus bergulir. Rombongan safari Ramadan yang dipimpin langsung oleh Bupati Moro Jambi, Bah Yuni Diliansyah, kali ini berkunjung ke Masjid Atakwa, Desa Puda, Kecamatan Kumpi Ulu. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi kembali kelar safari Ramadan 1445 Hijriah. Penjabat Bupati Bah Yuni Diliansyah menyebut kegiatan safari Ramadan ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi dan melihat langsung aspirasi masyarakat terhadap program pemerintah yang sedang dan yang akan dilaksanakan. Kedatangan PJ Bupati Moro Jambi, Bah Yuni Diliansyah dan Rombongan disambut hangat warga setempat. Hadir di sana sebelum maghrib, rombongan PJ Bupati terlebih dahulu berjengkerama bersama masyarakat. Usai salat maghrib dan berbuka bersama, mereka langsung melaksanakan kegiatan yang dipusatkan di Masjid Atakwa. Kegiatan diawali dengan salat isya berjamaah dilanjutkan dengan salat tarawi dan witir. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Budi Hartono, Unsur Forkopimda, serta para Kepala OPD, Kades Kumpi Ulu, Camat, para dai dan masyarakat desa Buda. Usai salat berjamaah, dalam sambutannya, PJ Bupati menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang ditunjukkan warga setempat. Tak lupa beliau turut menyampaikan bahwa kegiatan safari Ramadan seperti ini menjadi salah satu wadah dan ajang silaturahmi. Selain itu juga menjadi salah satu media mendengar masukan, pendapat serta keluhan masyarakat. Selamat datang oleh Jambi, saya digampingi Pak Kepala OPD, Pak Sekda, dan Pak Kepala OPD, melaksanakan sampai ramadhan hari ketiga. Jadi kita maaf, sampai di Bisa Buda. Harapan saya, harapan Pak Kepala OPD, harapan Pak Sekda, di bulan yang suci ini, kita sebagai manusia dibukakan pintu yang selebar-lebarnya untuk bisa berbuat baik, baik bersama manusia, dan kita bertakwa pada Allah SWT. Ada pesan kita terhadap umat muslim khususnya di wilayah Kepala OPD? Ya, saya minta untuk tetap menjaga perhubungan. Saling peduli, ya kan, sesama manusia, khususnya sedang agama masyarakat yang muslim, untuk meningkatkan taktua kita kepada Allah SWT. Insya Allah, bulan ini, bulan penuh buka, kalau kita jalankan dengan iklas, insya Allah ke depan, kita semua mendapatkan surga. Amin. PJ Bupati Bahyuni di Liansyah memberikan bantuan dari Basnas sebesar 5 juta rupiah, dan bantuan CSR dari Bank Jambi sebesar 5 juta rupiah. Di ujung masa jabatannya, dirinya menyampaikan permintaan maaf jikalau selama dua tahun kepemimpinannya pernah melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tanggal 22 Mei 2024 mendatang, akan habis masa jabatannya. Ia mohon doa mudah-mudahan dapat bertemu di Ramadan tahun depan dengan posisi yang akan berbeda. Pemirsa Pegadaian Area Jambi membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM binaannya memasarkan produk melalui festival Ramadan yang dikelar di kota Jambi. Diputi Bisnis Area Jambi dan Bengkulu, Deddy Nugroho di Jambi, Sabtu 16 Maret 2024, mengatakan festival Ramadan Pegadaian melibatkan belasan UMKM binaannya untuk memasarkan produk. Ia mengatakan sesuai temanya, Street Food dan Gold Bazaar. Pihaknya mengajak 15 hingga 20 UMKM binaan pegadaian Jambi untuk ikut menjajakan dagangannya selama festival berlangsung. Selain UMKM yang menyajikan produk makanan dan minuman, di festival itu juga terdapat UMKM binaan pegadaian yang menjajakan produk fashion muslimah. Ia mengatakan bahwa pegadaian area Jambi rutin melibatkan pelaku UMKM binaannya pada kegiatan yang diselenggarakan baik pameran maupun saat literasi keuangan. Pelaku UMKM ini, kata dia, juga menjadi nasabah pegadaian Jambi. Setelah memberikan pembiayaan, pegadaian juga membina UMKM yang menjadi nasabah dan membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya. Dengan melibatkan UMKM binaan ini, diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam memasarkan produknya sehingga dapat meningkatkan penjualan. Pegadaian mengajak masyarakat setempat untuk menikmati beragam sajian kuliner dari UMKM binaan pegadaian yang mengikuti pameran di kegiatan tersebut. Binaan pegadaian, selalu kita gandeng di acara-acara senang bersama, akara literasi, selalu kita gandeng. Jadi itu benar-benar binaan dari masing-masing cabang yang ada di kota Jambi, kota. Ini dari pelaku UMKM yang dapat pendanaan. Iya, dia nasabah kami. Nasabah pegadaian kota Jambi. Nasabah yang ikut acara ini ada 16 UMKM. Tapi kalau kegiatan ya kadang bisa sampai 20. Tapi kali ini 16 karena dibatasi dengan dari ACVC juga. Berapa nama itu? Acaranya dari tanggal 12 sampai 28 Maret. Jadi selama acara itu banyak kegiatan-kegiatan lomba-lomba. Seperti hari ini lomba taqfiz qu'l'an, kemudian besok lomba fashion so'anah, lomba pidato-inventasi emas, kelarai yang paling seru itu besok fashion so'anah. Ini untuk umumnya, Pak? Untuk umum. Ini ada lomba pidato emas. Apa sih harapan kita dari komentar ini? Diharapkan nanti itu para peserta mahasiswa biasanya yang mengenalkan produk emas. Kami juga sepertinya investasi emas. Apalagi kita diminta dari OCK yang suruh memberikan edukasi emas di penguasa rakyat kota Jambi. Ada pun festival Ramadan pegadaian yang dikelar di kota Jambi ini dilaksanakan mulai 12 Maret hingga 28 Maret 2024. Pegadaian juga mengisi agenda festival dengan perlombaan seperti tafiz al-Quran, fashion show, lomba pidato-inventasi emas, tablik akbar, dan pengajian. Pada festival Ramadan juga dikelar bazar emas. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno resmi membuka festival arakan sahur yang dikelar dengan mengambil start dari alun-alun Kota Kuala Tungkel ke Bupaten Tanjung Jabung Barat. Festival arakan sahur yang sudah menjadi tradisi masyarakat Kota Kuala Tungkel masuk dalam karisma Evo Nusantara atau KEN yakni menjadi salah satu agenda pariwisata terbaik di Indonesia. Beginilah suasana pembukaan festival arakan sahur. Dan pada tahun ini tepatnya 17 Maret, Minggu Malam, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka secara resmi festival arakan sahur. Selain itu, Sandiaga Uno juga mengatakan pariwisata di Provinsi Jambi berkembang pesat, salah satunya seperti festival arakan sahur yang telah menjadi tradisi tahu dan masyarakat setiap memasuki Pulang Suci Ramadhan. Festival arakan sahur ini menjadi daya tarik event pariwisata religi tidak hanya nasional, bahkan internasional, karena arakan sahur memiliki keunikan tersendiri. Berdasarkan data Global Muslim Travel Index 2023, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai destinasi wisata ramah muslim terbaik di dunia. Tentu festival arakan sahur ini juga akan dilirik oleh wisatawan mancanegara seperti Malaysia, Turki, Brunei, dan negara Islam lainnya. Festival ini akan menjadi tulang punggung destinasi wisata halal Indonesia. berkeluar punggung 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 peserta arakan sahur ini. Terus terang, saya sangat kagum melihat penampilan priade-ade dari tadi Mas Yid R. Salam dan Hidayatul Mutakin. Ternyata ini kelasnya memang boleh saya sebut sebagai sudah masuk ke nasional dan ini nasional. Dalam beberapa tahun ke depan ini akan terus kita promosikan sehingga festival arakan sahur akan menjadi daya tarik wisata religi kebanggaan Indonesia dari Provinsi Tambi dan dari Kabupaten Tanjung Jampung Manat. Sejak awal Ramadan hingga saat ini aktivitas di sejumlah pelabuhan yang ada di Kota Kuala Tungkel terpantau normal bahkan justru sepi penumpang. Meski tidak terjadi lonjakan penumpang namun para agen kapal speedboot berbagai tujuan tetap seperti biasa menyiapkan armada kapal speedboot mereka. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri dan sampai berjumpa lagi. Sejumlah pelabuhan kapal speedboot yang ada di Kota Kuala Tungkel Rabu pagi terlihat lengang dan jikapun ada hanya beberapa penumpang lokal saja yang ingin berangkat menggunakan armada kapal speedboot. Sepi penumpang ini terpantau pada Pulau Suci Ramadan ke-9 tidak ada peningkatan selama Ramadan ini dibenarkan langsung oleh Abdul Qadir Fauzi. Menurutnya jika perbandingan hari biasanya cukup sama saja atau tidak terjadi peningkatan penumpang selama Pulau Suci Ramadan ini dan diprediksi lonjakan penumpang akan terjadi mulai 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Kalau aktivitas penumpang selama bulan Ramadan kurang daripada hari-hari biasa penumpangnya menurun. Ini di prediksi bakal ada rame ini kapan? Itu prediksi seperti biasa di bulan-bulan Ramadan itu biasanya ke seminggu mau lebaran baru kelihatan penumpang kalau sekarang pun ada pun paling penumpang lokal antar desa antar desa tapi prediksi ini setiap habis-habis lebarannya yang bisa rame biasanya rame tapi itu standby terus lah kapal bang ya kebangkat itu kapal standby malah untuk persiapan angkutan lebaran armada kita ditambah berapa unit berapa unit dari ini sekitar 4 unit armada untuk jurusan dan kendilaan 2 unit selamat menikmati